Selamat siang, saudara-saudara, dan selamat bertemu kembali. Selamat datang di arena pacuan Kuda Pulau Mas, di mana saudara-saudara pada saat ini akan menyaksikan puncak acara berupa balapan motocross 3 for all special engine yang diikuti oleh pembalap-pembalap terkenal dari Palpagio Kota Besar di seluruh Indonesia. Kita lihat, saudara-saudara. Kita lihat, kita lihat, kita tunggu, dan iya, start sekarang dimulai. 15 pembalap, saudara-saudara, mengebut sekarang kebutan yang disalurkan dalam arena balapan ini, di mana pembalap-pembalap terkenal Banu Sugoro, Iwan Begwanto, Ben Uwis, Tommy, Mamad, semuanya seluruh serta, dan sudah tentu Alex Wenas yang merupakan favorit untuk hari ini. Kita lihat, saudara-saudara, lompatan yang cukup tinggi dilalui setiap pembalap-pembalap selamat. Kita lihat, kembali lagi, Alex Wenas akan mengejar satu demi satu, dan iya, empat pembalap sekaligus dikejar oleh Alex Wenas yang merupakan favorit bagi setiap penggemar, pembalap-pembalap yang setiap punan diadakan di arena pacun-cudok rumah ini. Kita lihat Alex Wenas, satu demi satu, dia mengejarnya, saudara-saudara, dan ia garis ini akan sekiranya dilalui, dengan-dengar semua kebanggaan, saudara-saudara, bagi pelatihnya juga, dan satu, dua, masuk, garis ini. Saudara-saudara, bagi peluang yang bersama pada saudara Alex Wenas yang merupakan pembalap harapan di kemudian hari, saudara-saudara, yang dengan lusunan kemudian, dia telah keluar sebagai pemenang pertama. Saudara-saudara, kita lihat, ya, yang kedua. Saudara-saudara, kita lihat, ya, yang kedua. Sudara-saudara, kita lihat, ya, yang kedua. Sambutlah dengan tangannya Mungkin kau rasakan cinta Yang suka rindu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar kau ulam muda Indonesia Selamat datang di channel Lupus N Lulu Channel yang akan menceritakan alur film Dari film-film Indonesia Tempo dulu Oke Cing kali ini Lupus akan ceritain film keren Yang lahir di awal dekade 80an Film ini berjudul Sirkuit Kemelut Yang rilis di tahun 1980 Yang dibintangi oleh artis-artis senior Seperti Herman Pelani sebagai Alec Dan Mutia Datau sebagai Joyce Tidak usah berlama-lama Yuk ikutin Lupus ceritain alur filmnya Yang sedih terindah Dari lubang hati Jawaban yang positif Kau merahmi M kardeş Kau merahmati Ya Kau merahmati Angkata Ini adalah Alec Yang merupakan siswa di SMA Kristen Kuitang Dia sendiri belum mempunyai pacar Sedang teman-teman yang sudah mempunyai pacar Alec pun pulang sekolah menggunakan motor Dan ia ngebut Dia merupakan anak dari orang berada Ini adalah Joyce Teman satu SMA dari Alec Alec merupakan anak yang tidak akut dengan orang tuanya Dia pun minta uang ke bokapnya Ketika bokapnya ambil uang di kamar Alec tengguk minuman beralkohol punya bokapnya Joyce sedang renang Selesai renang dijemput oleh temannya yang bilang Ayo ikut aku Aku antar ke rumah kamu kok Joyce Joyce pun ikut Sementara Alec dan kawan-kawannya Sedang asik minum Tiba-tiba datang Joyce bergabung dengan mereka Ternyata teman-temannya itu Sedang menjodohkan Alec dengan Joyce Mereka semua ternyata merencanakan niat jahat Minuman yang dikasih ke Joyce Dicampur oleh obat tidur Yang membuat Joyce tertidur Dan Joyce dibopong ke dalam kamar Alec pun siap mengeksekusi Joyce Yang sudah tak berdaya Tak sadarkan diri di dalam kamar Ternyata selama ini Alec menyukai Joyce Tetapi gak berani ungkapin perasaannya Alec telah keluar kamar Dan bilang ke teman-temannya Joyce telah sadar Dia lagi nangis Dan Joyce keluar sambil nangis Bilang ke temannya itu Apa salah saya Sampai kalian tega berbuat seperti ini Sambil beranjak pergi Keluarga Joyce pun mengetahui Apa yang terjadi dengan Joyce Yang membuat kesal para saudaranya Dan menghasilkan kesepakatan Untuk tidak akan membesarkan masalah ini Dan diputuskan agar Joyce menikah dengan Alec Tetapi Joyce tidak ingin menikah dengan Alec Dan melupakan kejadian itu semua Alec dan teman-temannya Akhirnya menginap di hotel Prodeo Selama satu bulan Akibat perbuatan yang dilakukannya terhadap Joyce Mereka pun bebas Kemudian Alec diculik oleh keluarganya Joyce Dia pun dibawa ke rumahnya Joyce Dan dipukul rame-rame di sana Ayahnya Joyce keluar Dan suruh cepat bawa pergi anak ini Jangan tambah urusan Alec pun tiba di rumahnya Dengan wajah yang babak belur Ayahnya datang dan bilang masih berani pulang kamu Adik-adik Alec pun tidak tega lihat kakaknya Kebaikan apa yang kurang aku berikan Sampai kau mencoreng aib ke muka bapakmu Ayahnya pun berang Kemudian Alec diusir oleh bokapnya Jangan berpijak lagi ke rumah ini Alec pun pergi dari rumah itu Dia naik bus bilang kekenek Numpang naik gak punya uang ya bang Alec pun datengin bengkel motor Dan minta pekerjaan Tetapi tidak ada Di malam hari dia pun tertidur di emperan toko Saat subuh Alec dikasih rebus ubi Oleh keluarga yang tidur di emperan toko itu Bapak itu bernama Maman Esoknya Alec pun jadi tukang parkir di kawasan itu Tiba-tiba datang orang-orang yang bilang Hei kamu gak usah jaga Parkir di sini Ini adalah daerah kami Gak ada yang berhak di daerah ini Saya gak akan pergi Kata Alec Yang berhak di sini hanya gubernur Kamu dan saya sama aja Alec pun kemudian diserang oleh ketiga preman itu Tetapi Alec yang jago berkelahi Akhirnya bisa kalahkan mereka Tetapi salah seorang ada yang keluarin pisau Yang ditangkas oleh Alec Berbalik menusuk dia Akhirnya Alec menginap kembali di hotel Prodeo Di dalam sel ada seorang yang ajak ngobrol Alec Alec pun menceritakan masa hidupnya Yang sudah ditinggal sang ibu dari kecil Pergi kawin lagi Sedang Alec tinggal dengan sang ayah Yang kemudian juga kawin lagi Di dalam penjara Para tahanan ini mengerjakan perbengkelan Yang memperbaiki mobil Dan motor yang sudah rusak Alec pun cekatan dalam hal permekanikan Ketika salah satu napi ambil tali kipas Dan pasang di mobil yang diperbaiki Alec Napi lain datengin Dan langsung tonjok napi itu Karena tidak bilang Ambil tali kipas Alec pun tanya Ada apa Tetapi dia langsung ditonjok juga Terjadilah keributan disitu Yang membuat para sipil datang Untuk melerai Kalapas pun akhirnya datang Dan bertanya Kenapa bisa terjadi keributan Sipil bilang Ini cuma masalah tali kipas kok pak Dan kesalahpahaman Cuma karena hal sepelek aja Kalian pada berantem Alec jawab Mobil ini mau selesai pak Perbaikannya Sipil lanjut bilang Perkara Alec Besok akan disidangkan Waduh gak bisa diundur aja pak Ntar kalau saya bebas gimana Aneh kamu Alec Kata Kalapas Alec pun lanjutin Perbaikan mobil yang sudah bobrok itu Sambil dilihatin oleh napi Para sipil dan Kalapas Mereka semuanya pun pada pesimis Percobaan pertama Hidupin mobil itu pun gagal Napi yang lain pada ketawain Dan di percobaan berikutnya Alec pun berhasil hidupin mobil itu Yang sudah lama mati Dan semua pada sorak Dan beri selamat ke Alec Esoknya persidangan Alec pun digelar Dan Hakim memutuskan Membebaskan karena Alec Menusuk karena membela diri Tetapi Alec gak mau bebas Dia lebih senang tinggal di dalam tahanan Ibu Hakim sampai bilang Tahanan bukan tempat kamu Alec Tempat kamu di luar sana Tetapi di luar sana Sudah tidak ada tempat untuk saya bu Akhirnya Alec pun bekerja Di suatu bengkel mobil Yang direkomendasikan oleh petugas Lapas Dia pun kemudian pergi ke suatu rumah Dan mengerjakan perbaikan mobil Dari seorang wanita Esoknya Alec datang lagi ke rumah itu Untuk melanjutkan perbaikan Dan si wanita bertanya Sepertinya saya mengenal kamu Wanita itu bernama Riana Dia kenal bapaknya Alec Dan juga ibu kandungnya Alec Sontak Alec pun terkejut Esoknya Tante Riana ajak Alec Untuk beribadah di gereja Ternyata disitu ada Joyce Yang melihat Alec Saat di rumah Joyce seperti termenung Memikirkan pertemuan dengan Alec Alec dan sahabatnya itu Turing pakai motor Dan nginep di suatu hotel Alec minta pijit ke temannya itu Dan yang datang Malah cewek yang mau pijit Awalnya Alec tidak menolak Tetapi dia teringat kejadian masa lalu Yang akhirnya Alec tinggalin wanita itu di kamar Saat Alec sedang bekerja di bengkel Joyce datang dengan teman-temannya naik mobil Joyce hanya terdiam memandang Alec Alec pun kemudian lebih senang Main motor trail daripada ke bengkel Tante Riana datangin tempat latihannya Alec Yang sebelumnya ia datangin bengkel Dan dibilang Alec sudah jarang masuk Akhirnya Alec mencapai puncak balapan motor trail Yang diselanggarakan tingkat nasional Dan dia bersaing dengan pembalap-pembalap papan atas Balapan itu pun berlangsung dengan sengit Alec yang tidak mempunyai takut dan bernyali tinggi itu Bisa mengimbangi pembalap-pembalap seniornya Satu persatu pembalap dilewati oleh Alec Yang akhirnya di saat lap terakhir Alec menjadi terdepan dan dia pun juara satu Yang sangat tidak diduga oleh teman-temannya Joyce pun menonton dan ia bersama teman-temannya datangin Alec Kemudian memberikan selamat Alec pun berterima kasih Joyce sudah datang dan dia meminta maaf waktu itu Alec pun akhirnya menerima piala Di saat Alec sedang berada di rumah Tante Riana Dia diajak dansa oleh Tante Alec bilang tadi dia waktu balap rasanya ingin mati saja Dia tidak ingin juara Dia ingin mati secara terhormat dengan bawa motor sekencang-kencangnya Kamu boleh tidak terima oleh keluarga Tapi belum tentu oleh masyarakat kata Tante Dan Alec pun tergoda oleh kemulusan tubuh Tante Riana Mereka pun akhirnya bercumpur ya di kamar Tante Esoknya saat Alec sedang latihan Joyce datang Alec pun masuk ke dalam mobil Joyce Tanya kabar kemudian dia ajak Joyce untuk minum Akhirnya Joyce dan Alec malah kencan Dan percik-percik cinta di antara mereka pun bersemi Yang ketika Joyce pulang Dia disapa oleh orang tuanya dengan sumringa dan gembira Bapaknya Joyce pun datangin Joyce Bilang tadi papa mamanya Tigor datang khusus dari Medan Untuk melamar kamu Joyce Tetapi Joyce tidak ingin terjadi perjodohan itu Joyce ingin mencari pasangan hidup sendiri Besoknya Joyce ketemu dengan Alec Tanya kapan balap lagi Alec bilang dua bulan lagi Joyce Tapi kenapa kamu murung Di saat itu Tante Riana datang Tanya Alec kemana aja Alec pun kemudian kenalin Joyce ke Tante Riana Joyce pun pamit pulang Tante Riana merasa kehilangan Alec Sudah lima hari Alec tidak datang Joyce pun pulang sambil ngebut bawa mobilnya Kemudian masuk kamar dan mamahnya khawatir Saat mamahnya telepon suaminya Joyce datang dan bilang Joyce mau sama Tigor komam Alec pun sedang bersama Tante Riana di kamarnya Dan habisin waktu bersama Tante Tante Riana bilang Dia dapat surat dari ibunya Alec di Singapura Dan akan datang temuin Alec Di saat Alec di kamarnya Dia didatengin sahabatnya itu Dan kasih kabar koran bahwa pesawat Yang ditumpangi oleh Tante Riana kecelakaan Alec pun kaget dan tak percaya Dia pun langsung datengin rumahnya Tante Riana Dan ketemu dengan si Mbok yang bilang Besok akan datang keluarganya dari Singapura Dia adalah kakaknya dari Tante Riana Yang esok baru sampai Dan dia mengetahui tentang Alec Yang menurut Riana orang yang dia sayangi Saat Alec dan teman-temannya datengin klub Dia melihat adiknya ada disitu Kemudian adiknya Alec didatengin Kenapa kamu disini? Udah berapa lama kamu disini? Udah 4 bulan bang Aku butuh uang bang Semenjak abang pergi 4 tahun yang lalu Banyak yang terjadi di rumah Papa udah bangkrut bang Alec pun janjian dengan kakaknya Tante Riana Di rumah Riana Dan datanglah bahwa seorang wanita Yang tak lain adalah ibu kandung dari Alec Yang membuat Alec kalap Karena dalam benaknya Ibunya itu telah meninggalkan dia Di saat ibunya mau ceritakan apa yang terjadi Alec tak beri kesempatan ia bicara Dan Alec pun langsung pergi Alec datengin klub Yang disitu ada adiknya Kemudian Alec bilang Kalau kamu butuh uang Saya ada untuk kamu pakai Dan Alec kasih uang segepok ke adiknya Kemudian adiknya suruh keluar dari tempat itu Esoknya Alec diajak sahabatnya itu Ketempat pacuan pulau mas Ada yang minta janjian dengan kamu Ternyata dia adalah bokapnya Alec Orang yang telah usir Alec Bokapnya bilang Semalam Wanda adiknya Alec pulang ke rumah Setelah beberapa bulan dia menghilang Bercerita banyak tentang kamu Dan uang yang kamu berikan Bapak cuma ucapin terima kasih Kamu telah mengembalikan Wanda ke rumah Terserah kamu mau pikir apa Sambil kasih kartu nama Ternyata ortunya Alec telah pindah Dikisahkan Alec cari-cari Joyce Di gereja dan Akhirnya dia ketemu Sepulang Joyce kuliah Alec bilang dia sangat memikirkannya Dan ia mencintai Joyce Alec mau tanggung jawab Atas semuanya yang ia lakukan Joyce bilang ia sudah tunangan Apa kamu mencintainya? Joyce jawab dengan menggeleng-gelengkan kepala Tetapi itulah pilihan yang harus saya lakukan Alec kedatangan tamu Cowok satu sel dengannya ketika di penjara Dia baru bebas mau pulang ke kampung Kemudian Alec ajak si abang Antar dia ke proyek senin Alec pun suruh si abang pilih barang-barang Untuk istri, anak, dan orang tuanya di kampung Di saat mereka selesai berbelanja Di luar terjadi pengejaran polisi terhadap penjahat Di saat Alec mau turun tangga Dia tertembak oleh peluru nyasar polisi Alec pun roboh Kemudian dia dibawa ke rumah sakit Si abang ajak Joyce Untuk temui Alec di rumah sakit Alec pun sudah sekarat Tetapi dokternya bilang Untung mentalnya kuat Peluru tidak mengenai organ pital Joyce pun dekatin Alec Yang membuat Alec tidak ingin cepat-cepat meninggal Dan film ini pun selesai Dengan ending yang sedikit bertanya Apakah Alec meninggal? Apakah Alec bisa menikah dengan Joyce? Apakah Alec memaafkan ibunya dan keluarganya? Tetapi dibalik itu semua Film ini sungguh keren Dengan banyak kejadian Yang terjadi dalam 2 jam Sungguh luar biasa Terima kasih Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya Yang pasti selalu keren Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya Bukanlah kamu kawan Jika salahnya mencoba Untuk menepis masa-masa silam Bukanlah semua perasaan Di hati dan bencang Dekatkan hati Kamu kembali Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya Selamat menikmati